Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali meluncurkan empat kebijakan merdeka belajar tahap kedua. Empat kebijakan ini ditujukan untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan tajuk Kampus Merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan empat kebijakan merdeka belajar pendidikan tinggi di hadapan para pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa di Kompleks Kampus Dikbud Senayan, Jakarta. Empat kebijakan kampus merdeka yakni Pertama, keleluasaan pembukaan program studi baru. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi yang bersifat otomatis dan suka rela. Ketiga, kebebasan bagi perguruan tinggi menjadi badan hukum tanpa terikat akreditasi. Dan keempat, yakni kebebasan tiga semester atau setara 40 SKS bagi mahasiswa untuk pembelajaran di luar kelas. Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat untuk perubahan SDM Mobile. Kenapa? Karena jangka waktu dari keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia yang nyata untuk bisa membangun Indonesia itu sangat yang tercepat. Pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan, dia harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Namun, pada saat ini itu tidak, situasinya tidak seperti itu. Salah satu kebijakan kampus merdeka yang digulirkan Mendikbud Nadi Makarim adalah kampus wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di luar kampus selama tiga semester. Kebijakan merdeka belajar ini disambut mahasiswa dengan suka cita. Ini justru lebih baik karena memang dalam sistem beberapa kampus itu hanya disediakan magang untuk satu bulan. Dan itu hanya diberikan dua kali. Artiannya kita selama satu tahun setengah itu diberikan kebebasan secara penuh untuk merahi apa yang disebut sebagai ya belajar di luar itu tadi saya bilang. Maka saya berkesimpulan bahwasannya ini sangat terbosain, sangat luar biasa dan patut ditunggu. Artiannya regulasi dari Mas Menteri untuk perihal ini gitu. Saya sendiri mengikuti pertukaran pelajar di Leiden University Medical Center di Belanda selama tiga bulan. Dan dari sana saya merasakan perbedaan karakter yang luar biasa antara orang Belanda sama orang Indonesia. Di sana jauh lebih berani, kita diskusi terbuka, semuanya begitu pelang melampiaskan apa pendapat mereka. Sedangkan di Indonesia menurut saya sistem pelajarannya itu lebih ke satu arah, dosen yang memberikan pengajaran ke mahasiswa. Makanya sangat disayangkan peraturan nomor empat itu mengeksklusi dunia kesehatan. Padahal di dunia kesehatan juga banyak loh yang melakukan research, juga banyak yang mau ikut pertukaran pelajar. Jadi saya kira dari keempat kebijakan yang sudah diluncurkan oleh Pak Mas Menteri kita ini, ini semuanya adalah betul-betul sangat penting untuk segera kita implementasikan dalam rangka untuk terutama melahirkan lulusan-lulusan yang siap pakai dan profesional. Terutama kuliah tiga semester di luar kampus utama. Saya kira ini adalah suatu hal yang penting karena dengan menimba ilmu di luar dari kompetensi utamanya di bidang program studinya, saya kira ini sangat bermanfaat sebagai modal bagi para lulusan itu untuk nanti akan bekerja ataupun membangun suatu usaha-usaha sendiri di tengah-tengah masyarakat. Inovasi dosen akan lebih terbuka. Kalau selama ini kita dikekang dengan linearitas, kita susah untuk berinovasi. Sekarang kita dituntut untuk berinovasi. Sehingga ke depan, Tridharma itu betul-betul harus sinergi. Bagaimana dosen bisa mengembangkan keilmuannya berdasarkan materi apa yang harus disampaikan di kelas. Kemudian materi itu bisa dikembangkan dengan penelitian. Kemudian bagaimana juga dibawakan ke masyarakat. Di masyarakat ini bisalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Bagaimana teori yang ada di kampus dibawa menjadi aplikasi di masyarakat. Hasilnya juga dibawa lagi ke kampus itu menjadi penganyaan bagi dosen untuk terhadap keilmuan. Muhammad Lubis, Ahmad Jamari, Televisi Edukasi.